Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi semua sahabat-sahabat pemilih Indonesia hari ini. Saya ingin menunjukkan beberapa fakta terkait si rekap. Mohon dibantu tayangannya dari operator. Baik, jadi saya menamakan aplikasi saya, Robot Tidak Ihlas, sebagai pemantau si rekap KPU. Nama saya Hairul Anaswaidi, CEO Robot Biru. Nomor telepon saya ada di situ. Baik, lanjut. Ini fakta si rekap. Saya, Liz, bisa dibaca oleh majelis. Itu adalah kumpulan berita, kemudian apa tentang inisiatif si rekap sejak tahun 2020. Kemudian diakui bahwa si rekap adalah alat bantu atau alat kerja resmi sebagai alat kerja utama. Kemudian si rekap sebagai penjaga kemurnian hasil suara. Dan seterusnya, ada siaran peras juga setelah pencoblosan. Ada alat diakui bahwa itu alat bantu, rekapitulasi, dan publikasi. Sarana akuntabilitas publik, dan seterusnya. Kemudian ada keterbukaan data KPU, ada situsnya Open Data KPU. Kemudian ada laman web publikasi, saya juga capture. Kemudian ada disclaimer dari halaman web publikasi, bisa dipercepat. Ini sekedar buat bacaan saja, bagi yang menyimak. Silahkan bisa dikopi, kami sudah distribusi kepada majelis. Lanjut, lanjut. Ini cerita tentang si rekap, bahwa si rekap itu memang resmi dipakai. Terus lanjut, 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 lanjut. Nah ini, memudahkan akses informasi publik, menurut disclaimer-nya. Nah perjalanan si rekap ini saya percepat, jangan di ini. Next, next. Ini perjalanan si rekap versi ringkasan saya, bahwa dalam proses rekapitulasi program suara, si rekap adalah alat kerja atau alat bantu yang resmi. Dan utama, di mana saat ini merupakan satu-satunya alat kerja yang wajib digunakan karena tidak ada alat bantu lain yang lebih akurat. Hasil perhitungan di TPS adalah informasi publik. Berupa, ini ditulis sendiri oleh KPU di dalam situsnya, infografis dalam kurung diagram lingkaran atau piecat dan diagram batang. Kemudian ada tabel atau tabel yang berisi tabulasi, rincian data. Kemudian C hasil. Dulu disebut C1. C hasil penulisannya C titik hasil. Ini agak aneh bagi saya. Formulir C hasil yang diupload di si rekap adalah data otentik atau sah dan diakui oleh KPU. Terbukti dipakai dalam rekap berjenjang. Kemudian masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, memberi masukan. Nah ini yang saya lakukan. Kemudian KPU menjalankan si rekap dan sempat melakukan koreksi data. Artinya memang dipakai, kemudian dikoreksi dan terakhir ditutup. Namun sejak 6 Maret atau 7 Maret mungkin ya, halaman rekap putulasi sudah tidak bisa menampilkan atau tidak menayangkan diagram dan tabel data detailnya. Kemudian berdasarkan pengamatan data jesen, kalau kita pakai skrip atau robot tidak ikhlas tadi, update terakhir halaman web pemilu2024.kpu.id masih mengalir sampai 23 Maret 2024 setelah pengumuman. Kemudian progres TPS terakhir yang saya pantau, status suara true, di dalam kolom itu ada status true and false, true or false, benar atau salah. True itu artinya terisi, false belum terisi. Kalau status suara true itu ada 647582, artinya kurang lebih TPSnya itu yang terisi 78,66%. Kalau saya cek termasuk data administrasinya atau data pendampingnya yang lengkap itu ada 519343 dari seluruh TPS 823236 atau sekitar 63%. Total suara sah terakhir, kalau saya pakai fungsi sum dalam database itu 104 juta, sehingga kalau diproyeksi total pada saat mencapai 100% seharusnya sekitar 133 juta. Ini sebagai kejutan saja dulu. Oke lanjut, next. Nah saya membuat inisiatif apa? Ada inisiatif robot biru ini karena saya menganggap kita semua berhak untuk meneliti datanya. Robot biru membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini namanya robot tidak ikhlas, itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web scrapping istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit, jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya. Sehingga saya tulis di yang ketiga, kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historical untuk mengataui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang saja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah di-input. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada footprint perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3, saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.395. Nah, kemudian saya juga melakukan pengecekan atau ceksam terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada selisih di, terjadi selisih di atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca, yang cukup fantastis di sini, Ini seandainya dalam foto C1 itu ada tanggal ya, menunjukkan tanggal di situ adalah tanggal di fotonya C1 atau C hasil, maka di situ yang melewati tanggal 15 ada 324.000 kalau nggak salah itu lebih ya, kurang kelihatan dari sini. Jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah, ini ceksam yang agak umum. Itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal. Ada 23 juta lebih. Sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari halaman ini saja. Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama boleh, next. Saya membuka halaman utama ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46 ribu sekian TPS dengan komposisi angka, perolehan persennya 21, 57, dan 20 koma. Tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari si RECAP, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data yang jam 18.30, kita perlu pertanyakan dari mana? Dan sekarang tidak ada lagi di data si RECAP, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap. Itu kemana sekarang? Itu ceksam pertama, ini perlu dipertanyakan pada KPU. Yang kedua terus lanjut, masih di halaman pertama. Jumlah suara yang sulit dipercaya itu bisa mencapai 43 juta dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14 persen. Itu total suara pasron saya jumlahkan 123, itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100 persen, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100 persennya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan? Jadi ada potensi yang sulit dipercaya 43 juta. Next, itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT, kalau dibandingkan dengan pemilih DPT, itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2 persen ya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di si rekap sendiri. Ada 4000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama tapi ada yang tidak sama di 17 ribu TPS. Kemudian yang terakhir yang di ceksam kehadiran ini, sebentar, next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama, tapi ini tidak sama di 32 ribu TPS, hampir 33 ribu, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, ceksam suara. Ini tadi yang sempat saya capture, jadi suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3, saya jumlahkan, ada perbedaan di 25.208 yang seharusnya sama. Nah, kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3, saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, ini kemudian saya coba melakukan ceksam per batch. Jadi, karena dalam data CRECAP itu ada timestamp, jadi dalam sistem CRECAP itu, setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu, bukan satu TPS, satu TPS. Tapi segelondongan, misalnya ada 1000 TPS barang naiknya, timestampnya sama. Nah, kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian. Mulai dari tadi, penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda. Kemudian, kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian, suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB, ditambah DPK, gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelombongan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau dan juga temuan dua angkuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Kemudian, apa namanya, presentasi perolahan suara cenderung tetap, gitu ya. Oke, batch kedua saya lakukan lagi, next. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi masih seperti itu, semuanya tidak nyambung sampai belakang. Mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara pastron, semuanya tidak sama. Jadi setiap, setiap saya kelompokkan per timestamp. Terus yang ketiga ini contoh nih. Bisa dilihat mulai langkah satu sampai enam, semuanya hasilnya begini. Batch tiga, next. Nah, sama ya. Terus, next lagi. Ini kalau keseluruhan saya cek akan seperti ini. Sampai 950 kali batch, baru berhenti. Semuanya seperti ini kecenderungannya, gitu. Kecuali ada satu pernah 20% di pastron dua, gitu ya. Satu kali antri. Sisanya kurang lebih seperti ini, 56 sampai 58, ada 60 sedikit. Pokoknya selalu begini komposisinya, dan kalau pastron satu dan tiga di jumlah, cenderung tetap. Kalau pastron satu lagi naik, pastron tiga turun, dan sebaliknya. Next, terus. Ini polanya. Saya melampirkan ini, ada filenya, sudah saya kirim kemarin. Oke, next. Next, jadi ada pola di sini. Kelihatan nggak pernah, nggak pernah ini ya, nggak pernah berubah dalam tanda kutip. Nggak pernah, karena hanya satu kali dia, tidak sekian angkanya. Terus, terus. Next. Saya masih ada berapa menit. Nah, ini ceksam tentang footprint-nya. Idealnya, kalau benar kerjanya, satu TPS itu, KPPS mengupload satu kali, selesai. Record-nya untuk pilpres ya. Tapi, kenyataannya, ada banyak kesalahan dan diakui sendiri. Iya, sudah, waktunya sudah habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.